Intro Nah hari ini saya diberi tema Immanuel, Allah beserta kita Dan saya ingin membahas sedikit Apa itu Immanuel dan bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama Karena Tuhan Allah beserta kita Kita buka sama-sama Matius pasal 28 Ayat 19 dan sampai yang ke 20 Ayat yang gak asing lagi kita sering baca gitu ya Matius pasal yang ke 28 Ayat 19 sampai ayat yang ke 20 Kita baca sama-sama ya dengan suara yang keras Oke Matius pasal yang ke 28 Ayat 19 dan 20 Yang sudah dapat katakan amin Amin, kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan apa Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah Sama-sama lebih keras lagi Aku menyertai kamu Senantiasa sampai kepada Akhir zaman Amin Ketika saya baca Waktu saya dikasih tema Immanuel Allah beserta kita Dikasih sedikit Introductionnya gitu ya Kita Intinya untuk bisa membawa jemaat proem Untuk bisa mengerti bahwa Tuhan ada di dalam segala situasi kehidupan kita Saya setuju banget Kalau Tuhan itu ada di dalam waktu kita suka Betul? Setuju semuanya? Tuhan ada waktu kita duka Bener gak? Bener gak? Waktu kita sulit Waktu kita menghadapi banyak tantangan Tuhan ada Dan bahkan kalau kita gak berasa Tuhan ada Kita klaim Bahwa Immanuel Allah beserta kita Kita bersama-sama dengan dia Pasti Kita akan keluar dari segala masalah ini Tapi ketika saya mempersiapkan firman Tuhan hari ini Ada satu dimensi Yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kita Melebihi dari segala kesusahan kita Kesulitan dan masalah yang kita hadapi Dengan banyaknya tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita Tuhan bukan hanya ingin menyertai kita Di dalam suka duka kita Tapi yang terlebih lagi ketika saya baca Matius pasal yang ke-28 Ayat yang ke-19 dan ke-20 Tuhan ingin menyertai kita Di dalam misi Yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita Yang saya katakan amin Jadi hari ini Ada dua level Kalau kita mengerti tentang Immanuel Level yang pertama Untuk orang awam Atau orang yang Bertumbuh Mungkin tapi levelnya belum terlalu tinggi Secara kerohanian Dia bisa merasakan kehadiran Tuhan Dan dia tahulah Tuhan itu ada Itu level yang pertama Tapi kita mau Saya mau ajak kita naik level Yang lebih tinggi Yaitu yang level yang udah gak memusingkan Tentang hidup kita lagi Yang gak memusingkan Dengan tantangan kehidupan kita Karena kita udah tahu Tuhan itu pasti ada Tuhan bersertan dengan kita Tapi ada hal yang lebih besar lagi Yang Tuhan ingin kerjakan Di dalam kehidupan kita Bukan hanya kita kerja Untuk cari nafkah lagi Istilahnya Tapi kita bekerja Untuk sebuah misi Yang Tuhan taruh Di dalam kehidupan kita Dan itu yang harus kita khawatirkan Kalau kita khawatir Kita besok makan apa Kita khawatir Nanti bisa beli rumah Atau enggak Kita khawatir Untuk hal-hal yang duniawi Itu boleh gak? Boleh-boleh aja Tapi mari kita bawa diri kita Tidak lagi khawatir Dengan hal-hal yang duniawi Karena kita tahu Dengan pasti Allah kita yang baik Allah kita yang luar biasa Akan menyertai kita Dimanapun kita berada Amin Tapi yang kita harus khawatirkan hari ini Yang kita harus doakan hari ini Apakah hidup kita ini Benar-benar Menjadi hidup yang berarti Hidup yang mengerjakan Visi dan misi Yang Tuhan kerjakan Di dalam kehidupan kita Itu yang harus kita lakukan Nah Ketika kita Saya baca ayat Matius 28 ini Murid-murid Tuhan Yesus Itu diberi perintah Untuk pergi Mereka mungkin Gak comfortable Dengan Kota Atau dengan keadaan Yang mereka hadapi saat itu Tapi Tuhan Yesus Kita akan pergi Ayo pergi kamu Pergi dari tempat kamu ada Pergi Pergi dari tempat Yang kamu nyaman Pergi dari tempat Yang kamu biasa Tinggal di sana Ayo pergi Jangan diem lagi Tapi pergilah Untuk bisa Apa Diket dikatakan Untuk bisa menjadikan Semua bangsa muridku Tuhan aku ini Seorang nelayan Aku ini tidak berpendidikan Aku ini orang biasa aja Tapi Tuhan dikatakan Pergi dari tempat Kamu yang nyaman Dan jadikan semua bangsa itu Muridku Ajarlah mereka Baptislah mereka Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Wow Sesuatu yang tidak biasa Murid-murid Tuhan Yesus Lakukan Dan Mereka harus lakukan Hari ini Pro M Mengalami satu dimensi Yang saya percaya Dimensi yang Yang naik kelas Yang percaya katakan Amin Suatu dimensi Yang saya tahu Secara-secara Roh Bahwa Tuhan ingin Melipat Kali gandakan Segala sesuatu Yang Anda kerjakan Bukan lagi Fokus dengan Keberadaan diri kita Kepada diri kita sendiri Tapi Tuhan ingin Bawa kita Ajak kita Kesuatu dimensi Ilahi Yang disana Tuhan ada Dan benar-benar Bekerja dalam Kehidupan kita Amin Minggu lalu Kita semua disini Ngalamin Suatu mujizat Yang luar biasa Kita ngadakan acara Kupercaya mujizat Siapa yang hadir Angkat tangan Anda Hadir semua ya Saya juga hadir Tapi lewat live streaming Sorry kok Yudi Karena saya lagi ada di Bali Gitu ya Jadi Lagi ada di Bali Saya tahu Ada kupercaya mujizat Yaudah Karena saya Begitu haus Dan begitu lapar Saya live streaming Dari kamar Tidur saya Gitu ya Saya lihat kok Yudi Lagi doain Lagi kotbah Lucu juga gitu ya Tapi nervous juga Gitu ya Tapi saya tahu Ketika Pro M Masuk ke satu dimensi Kesembuhan ilahi Saya tahu Ada sesuatu yang Shaking Di dalam kehidupan kita Sesuatu yang mungkin Kita gak nyaman lakukan Sesuatu yang Yang dulunya Ini gak begini Dulunya aku ya Hidupku Kalau ke Pro M Ya sendiri aja Secepat-cepatnya Aku pulang kerja Aku mandi Lalu aku Pro M Minggu lalu Gak bisa lagi Lagi nyaman-nyaman Pergi sendiri Selesai enak-enaknya kita Karena harus bawa jiwa baru Bahkan harus bawa orang sakit Betul gak Ada sesuatu yang Disyik Sesuatu Soalnya nyaman Yang digoyang Di dalam kehidupan kita Dan ketika Anda taat Ketika Anda Anda Ngelakukan itu semua Anda bisa melihat Mujisa terjadi Dan Anda semua Juga diberkati Berapa banyak diberkati Amin Apalagi yang bawa jiwa baru Yang bawa orang sakit Dan disembuhkan Anda pasti akan dapat berkat Yang multiply Luar biasa Bener gak? Bener gak? Ya Dan itu yang Saya lihat Wow Tapi Sesuatu yang Bukan tapi ini Sesuatu yang dasyat Sesuatu yang Digoncangkan Di antara kita Semua Di tempat ini Dan saya tahu Allah Beserta dengan kita Semua Ketika kita Menjalankan misinya Tuhan hadir Nah itu Yang saya maksudkan Allah Menyertai kita Bukan ketika kita Lagi susah Hutang kita Akhirnya dibayar Ya itu juga Tapi ada sesuatu Yang lebih besar Daripada hutang kita Sesuatu yang lebih besar Daripada masalah kita Pribadi Sesuatu yang lebih besar Daripada kita fokus Sama diri kita sendiri Aku diberkati apa enggak ya Aku datang ke proem Abis ini makan dimana ya Aku datang ke proem Abis ini ketemu siapa ya Gitu ya Sesuatu yang shaking Yang akan digoncangkan Di tempat ini Untuk anda benar-benar Ngalamin Hadirat Tuhan Dan terobosan Yang luar biasa Murid-murid Tuhan Yesus Itu ngalamin Terobosan Dan dikatakan Aku Menyertai Engkau Dan itu yang saya ingin Sampaikan ke tempat ini Bahwa Tuhan ingin Menyertai anda Yang kemarin Itu baru permulaan Katakan kiri kanan Yang kemarin baru permulaan Kalau sungai baru semata kaki Nanti kalau jalan lagi gitu ya Sungai yang mengalir Dari bayi trokudus gitu ya Itu akan Masuk ke selutut Sepinggang Itu sampai berenang-berenang gitu ya Kemarin Udah bisa berenang-berenang Tapi belum ada apa-apanya Saya percaya Tuhan akan lakukan Perkara yang lebih besar lagi Lebih dasyat lagi Luar biasa lagi Di dalam kehidupan anda Amin Gak mungkin Cuma kau Yudi aja Superstarnya di tempat ini Anda semualah Akan menjadi superstar Ketika ini terjadi Ketika Rancangan Allah yang besar ini terjadi Allah ingin menyertai anda Bukan hanya pengkotbah di tempat ini Bukan hanya pendoa di tempat ini Bukan hanya timpe awet di tempat ini Dari yang bawa jiwa Sampai yang cuma Cuma bisa nyetirin Akan ngalamin Berkat Tuhan yang luar biasa Itu yang Tuhan ingin kerjakan Di dalam kehidupan Kita semua Banyak dari kita Akan mengalami shaking Akan mengalami goncangan Karena apa? Tuhan ingin Anda keluar Dari zona nyaman anda Tuhan ingin Anda keluar Melakukan hal-hal Yang tidak biasa anda lakukan Tapi ketika anda melakukan Pergi Menjadikan semua bangsa murid Mengajarkan mereka Membaptis mereka Disitu anda Kita semua akan melihat Penyertaan Allah yang luar biasa Kalau anda percaya Beri tepuk tangan yang meriah Buat Allah kita Kau milih cerita apa sih? Nanti diumumkan oleh gembala anda Bukan tugas saya untuk mengumumkan Kita buka sama-sama Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 Kalau sudah dapat katakan amin Amin Oke Ya saya bacakan ya Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 Tentang hal itu Banyak yang harus kami katakan Tetapi sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban Dalam hal mendengarkan Sebab sekalipun kamu ditinjau Dari sudut waktu Sudah seharusnya Kamu menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi Diajarkan asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Dan kamu masih Memerlukan susu Bukan makanan keras Sebab barang siapa Masih memerlukan susu Ia tidak memahami Ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah Anak kecil Tetapi makanan keras Adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai Panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik Daripada yang jahat Amin Nah ketika saya Bicara tentang misi Penulis di kitab Ibrani ini Juga bicara misi Bicara tentang sesuatu Kepada jemaat Orang-orang Ibrani Dia bercerita tentang Banyak hal Tentang rahasia-rahasia ilahi Yang dikatakan Dia bercerita tentang Banyak firman Siapa Yesus sebenarnya Tapi Ketika saya baca Ayat yang ke sebelas ini Saya bisa melihat Bahwa penulis kitab Ibrani ini Frustrasi Dengan jemaat Orang Ibrani ini Dia katakan begini Banyak Yang harus Kami katakan Kepada kamu Tetapi Sulit Untuk Dijelaskan Kenapa penulis Kitab Ibrani ini Tidak bisa menjelaskan Bukan karena Dia Tidak fasih Berbicara Bukan karena Dia tidak bisa Mendeskripsikan Apa yang dia lihat Apa yang dia maksudkan Visi yang dia bayangkan Apa yang Dia Dia impikan Terjadi ke depan Bukan karena Kemampuannya bukan Bukan kepada si penulis Kitab Ibrani ini Tapi masalahnya Ada di pendengarnya Paham ya Jadi ketika saya baca ini Saya mengerti Bahwa penulis kitab Ibrani ini Penuh dengan api roh kudus Penuh dengan Visi Penuh dengan impian Penuh dengan rencana Rencana Allah Penuh rahasia Rahasia Allah Ada di dalamnya Dan itu keluar Disampaikan Pengen disampaikan Dengan berkobar-kobar Tapi dia frustrasi Kenapa? Karena pendengarnya Tidak sanggup Ternyata visi Yang didapatkan Oleh seorang pemimpin Di tempat ini Misi Visi Itu gak mudah Untuk Disampaikan Bukan karena Powerpointnya Gak jelas Bukan karena Videonya Gak bagus Bukan karena Apa ya Karena Pembicaranya Kotbahnya Gak Gak Denuh dengan pengurapan Gak juga Gitu ya Ternyata karena Risipiennya Yang menerimanya Tidak siap Hari ini Hari ini saya ingin Mempersiapkan Anda Jemaat Proem Tempat ini Karena sesuatu yang besar Tuhan ingin kerjakan Dalam kehidupan Anda Gembala Anda Akan terus Bercerita tentang Visi Tentang misi Tentang impian Tentang Apa yang dia Lihat Tentang Proem Tentang Anda Tentunya Tapi Berkat itu Hanya bisa Diterima Kalau Anda Sebagai pendengar Itu Menerimanya Dengan Seperti Spons Yang kena air Itu Bukan seperti Batu Kalau batu Tetes Tetes Pergi aja Gitu ya Gak ada efeknya Sama sekali Amin Oleh sebab itu Saya Saya ingin Mengajarkan Kepada Anda Hari ini Karena Untuk kita Bisa bertumbuh Dewasa Bisa menerima Janji firman Tuhan Untuk bisa ngalamin Berkat Allah Untuk bekerja Dalam kehidupan kita Karena di ayat 14 Katakan Kita tidak lagi Makanan bayi Tidak lagi Makan susu Yang urusan Pribadi-pribadi Yang tentang diri sendiri Susu itu Biasa Kita mau makanan keras Siapa mau makanan keras Angkat tangan Setuju ya Semuanya Sepakat ya Yang gak mau makanan keras Jangan Tinggal Tinggal Tapi Untuk kita bisa Makanan keras Kita perlu panca indera Yang terlatih Untuk bisa bedakan Mana yang baik Dan mana yang jahat Nah panca indera Nah apa Hal-hal apa Yang harus kita Latih Kita punya Banyak indera Tapi hari ini Ini kan panca indera Ada lima Seharusnya gitu ya Tapi saya ingin bagikan Empat hal Apa yang harus kita latih Untuk kita bisa Mendengar Untuk kita bisa Mendapatkan Rancangan Allah Yang sempurna Dalam kehidupan kita Oke Yang pertama Latihlah telingamu Untuk mendengar Oke Untuk kita bisa Tidak ngalamin Seperti jemaat Yang di Ibrani ini Untuk orang Ibrani ini Untuk pemimpinnya Cerita Itu dia bisa Nanggep Latihlah telingamu Untuk mendengar Karena dikatakan apa Lambat mendengar sih Yakobus pasal 1 Ayat 19 Terkata begini Hai saudara-saudaraku Yang kukasih Ingatlah hal ini Setiap orang Hendaklah Cepat Untuk mendengar Katakan kiri kanan Cepat mendengar Oke Cepat untuk mendengar Kemarin saya Di kelas MSJ 4 Saya ajarkan begini Untuk Orang Bisa dewasa Khususnya Di dalam gereja Itu Ada tiga level Mendengar Level yang pertama Adalah Level yang basic Kalau anda Jemaat yang Level basic Anda akan dengarkan Seperti ini Anda akan mendengarkan Sesuatu Dan menangkap Sesuatu itu Sebagai sebuah informasi Itu yang pertama Kalau anda Di tempat ini Level jemaat Yang biasa-biasa Ya baru mulai Baru datang Anda Dengarkan Sesuatu Anda Nangkepnya Dalam bentuk Informasi Contohnya Kalau minggu lalu Sebelumnya Pasti ada Pengumuman Demi pengumuman Baik di Whatsapp Baik di Mimbar Baik di Warta Segala macem Eh Minggu depan Ada Kupercaya Mujisat Wah Keren Pembicaranya Siapa Dilihat Pembicaranya Wih ganteng juga Pembicaranya Kepercaya Mujisat Keren Terus Wah ini Pasti penuh Urapan Siapa Nggak kenal Ini Pembicaranya Luar biasa Jadi anda Nangkep itu Dan anda Nangkepnya Sebagai Sebuah Informasi Anda Ngerti Tanggalnya Tanggal berapa Kemarin 27 27 Agustus Ada Kupercaya Mujisat Oh Langsung Tau Dateng Nggak Ya Lihat aja Nanti Karena Hanya Dengernya Sebagai Informasi Sebenarnya Ada level Yang Di bawah Itu Level yang Di bawah Itu Adalah Jemaat Yang Sudah Dikasih Informasi Masih Nanya Emang Ada Acara Apa Bener Nggak Kan Ada Orang Yang Di Warta Udah Ada Pengumuman Udah Ada Di Umumin Di depan Masih Nanya Tanggal Berapa Acara Apa Itu Kan Ada Yang Begitu Tapi Ini Anggep Yang Level itu Nggak Ada Di Pro-M Pro-M Udah Hebat Semuanya Anda Ngerti Semua Anda Datang Di Hari H Nah Tapi Ada Level Yang Kedua Ketika Anda Kalau Telinganya Cepat Mendengar Tidak Lambat Mendengar Anda Akan Naik Dari Level Satu Ke Level Yang Kedua Level Kedua Adalah Tingkat Jemaat Yang Mengerti Sesuatu Itu Bukan Sebagai Sebuah Informasi Tapi Sebuah Bentuk Instruksi Oke Ya Jadi Di Setiap Acara Itu Pasti Ada Eh Ada Aku Percaya Mujisat Bawa Jiwa Baru Bawa Orang Sakit Cg Cg Mendoakan Mulai Dari Sekarang Mulai Mendoakan Cg Cg Ayo Berpuasa Cg Cg Ayo Bergerak Gitu Ya Kalau Informasi Gak Dapat Gak Bakalan Dia Akan Mengikuti Instruksi Paham Jadi Kita Bisa Melihat Kedewasan Kita Hari Ini Saya Ingin Tanya Berapa Yang Minggu Lalu Dateng Bawa Jiwa Baru Atau Bawa Orang Sakit Angkat Tangan Anda Angkat Tangan Gak Banyak Yang lain Hadir Saya Gak 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 Tapi Mari Kita Cek Hati Kita Kalau Kita Berbicara Tentang Sesuatu Yang Ingin Tuhan Kerjakan Di Dalam Kehidupan Kita Kalau Dari Sisi Informasi Aja Kita Nganangkep Sisi Instruksinya Gak Mungkin Bisa Tangkep Dan Kalau Instruksi Tidak Dilakukan Allah Mau Bekerjanya Bagaimana Tuhan 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 Sudah Berkata Kepada Pemimpin Tempat Ini Aku Ingin Melakukan Suatu Perkara Yang Besar Perkara Yang Dasyat Perkara Yang Luar Biasa Aku Ingin Melakukan Mujizat Aku Ingin Kau Berdoa Buat Orang Sakit Itu Disembuhkan Bawa Orang Sakit Aja Engga Bawa Jiwa Baru Aja Engga It's Very Difficult Untuk Kita Berkata Allah Menyetai Paham Bapak Ibu Sekalian Tempat Ini Jadi Tuhan Ingin Kita Bergerak Membuat Telinga Kita Lebih Cepat Untuk Bisa Mendengar Bukan Hanya Ngerti Informasi Tapi Mulai Melakukan Yang Namanya Instruksi Paham Dan Level Yang Ketiga Yang Berikutnya Adalah Yang Saya Beri Nama Level Importasi Orang Orang Yang Taat Dan Mengikuti Instruksi Yang Yang Ada Itu Pasti akan Dapat Impartasinya Mereka Yang Bawa Jiwa Baru Mereka Yang Bawa Orang Sakit Dan Mereka Mulai Berdoa Mereka Mulai Berpuasa Mereka Mulai Mengambil Tindakan Iman Dan Mereka Mulai Sungguh Mencari Wajah Tuhan Urapan Dari Mimbar Ini Mengalir Dalam Kehidupannya Dan Dia Bukan Hanya Mengikuti Instruksi Yang Ada Diberikan Oleh Gembala Atau Pemimpin Di Tempat Ini Tim Leader Di Tempat Ini Tapi Mulai Mereka Mengalir Dalam Suatu Impartasi Urapan Yang Begitu Luar Biasa Sesuatu Paham Bapak Bapak Suka Lihat Dan Saya Bisa Melihat Disini Makanya Or Yang Penulis Kitab Ibrani Ini Begitu Frustrasi Karena Dia Pengen Melakukan Banyak Hal Dia Ingin Berikati Dengan Banyak Hal Tapi Kok Enggerti Ngerti Telinga Kita Harus Lebih Cepat Untuk Mendengar Amin Yang Kedua Bukan Hanya Lati Untuk Mata Telinga Kita Untuk Mendengar Yang Kedua Latih Untuk Matamu Melihat Amsal Pasal 29 Ayat 18 Bunyinya Begini Dalam Bahasa Inggrisnya Well There is No Vision People Paris Tanpa Visi Umatku Binasa Tapi Dalam Terjemahan The Message Saya Suka Banget Terjemahan The Message Tulisnya Begini If People Cannot See What God Is Doing They Stumble All Over Themselves But When They Attend To What He Refills They Are Most Blessed Saya Pakai Terjemahan Bebas Jika Orang Jika Kita Semua Gak Bisa Ngelihat Apa Yang Tuhan Sedang Kerjakan Mereka Akan Jatuh Bangun Tapi Kalau Mereka Bisa Mengerti Apa Yang Sedang Dia Kerjakan Mereka Akan Jadi Orang Yang Sangat Diberkati Amin Kenapa Kalau Kita Ingin Kalau Oleh Sebab Itu Ketika Visi Dinyatakan Latihlah Matamu Melihat Walaupun Itu Belum Ada Ketika Visi Kupercaya Mujizah Diberikan Kepada Anda Latihlah Matamu Melihat Orang Sakit Itu Disembuhkan Walaupun Hari Itu Anda Belum Melihat Kesembuhan Sebelum Acara Karena Kalau Anda Lihat Acaranya Dan Lihat Kesembuhan Dan Mata Anda Iya Ada Kesembuhan Itu Biasa Kalau Kita Melihat Dulu Baru Percaya Itu Biasa Tapi Kalau Percaya Dulu Sebelum Melihat Itu Baru Luar Biasa Yang Percaya Katakan Amin Latihlah Matamu Melihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Lewat Gereja Ini Apa Yang Tuhan Kerjakan Lewat Jemaat Proem Di Tempat Ini Lewat Pemimpin Anda Di Tempat Ini Dan Latihlah Melihat Apa Yang Tuhan Ingin Kerjakan Di Dalam Kehidupan Amin Hari Ini Mungkin Kau Aduh Doain Kok Gak Bisa Kok Yang Latihan Doa Jerawat Aja Gak Semuh Semuh Kok Batuk Pilak Malah Tambah Berat Ke Ke ICU Jadi Titik Mungkin Apa Yang Rancangan Allah Yang Dinyatakan Kepadamu Hari Ini Engkau Belum Ngerti Karena Itu Belum Terjadi Tapi Latihlah Matamu Melihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Dalam Kehidupan Disitu Kita Bisa Melihat Sesuatu Yang Lebih Dasyat Sesuatu Yang Lebih Luar Biasa Lagi Yang Kita Bisa Melihat Immanuel Allah Beserta Dengan Kita Bukan Karena Kuat Dan Gagah Kita Tapi Karena Allah Ada Bersama Sama Dengan Kita If You Can See What God Is Doing You Are Most Blessed Kalau Anda Bisa Melihat Apa Yang Tuhan Kerjakan Di Tengah Tengah Kita Semua Walaupun Di Tengah Tengah Banyak Masalah Banyak Tantangan Banyak Segala Macam Tapi Kalau Kita Bisa Melihat Melati Mata Kita Melihat Dengan Iman Kita Kita Akan Jadi Orang Yang Berkati Yang Berkatakan Amin Yang Ketiga Latilah Caramu Berpikir 2 Korintus Pasal 10 Ayat 5 Berkata Gini Kami Mematakan Setiap Siasat Orang Dan Merubukan Setiap Kubu Yang Dibangun Oleh Keangkuan Manusia Untuk Menentang Pengenalan Akan Allah Di Ayat Terakhirnya Katakan Begini Kami Mendawan Segala Pikiran Dan Menaklukannya Kepada Kristus Di Dalam Pikiran Kita Ini Terdapat Medan Peperangan Menang Atau Kalah Itu Kadang-kadang Ditentukan Oleh Karena Pikiran Kita Ini Minggu Lalu Saya Ikut Lari Di Bali Sama Pak Wewe Lari Maraton Kita Pertama Kali Kita Berdua Pertama Kali Lari Maraton 42,195 Kilometer Seumur Seumur Saya Gak Pernah Lari Segitu Jauh Saya Pikir Waktu Latihan Bakalan Cukup Tapi Dengan Kesibukan Yang Ada Saya Gak Cukup Waktu Latihan Lari Paling Jauh Yang Saya Pernah Lari 24 Kilo 25 Kilo Itu Paling Jauh Itu Juga Pake Berhenti Di Alfamat Stop Udah Mau mati Kayaknya 24 25 Kilo Persiapan Fisik Gak Cukup Latihannya Gak Cukup Kalau Saya Cukup Persiapan Fisik Berarti Saya Kebanyakan Lari Gak Kebanyakan Pelayanan Puji Tuhan Persiapan Fisiknya Kurang Berarti Masih Pelayanan Terus Seminggu Sebelum Acara Kesibukan Banyak Banget Pulang Malem Badan Saya Fisiknya Lemah Banget Sabtu Pagi Kita Berangkat Pagi Pagi Jam Pagi Ke Bali Jadi Pagi Pagi Jam Pesawatnya Jam 8 Jam 6 Udah Dari Rumah Capek Sekali Sampai Sana Harus Persiapan Segala Macem Makan Malem Singkat Cerita Saya Makan Restoran Yang Direkomendasi Oleh Pak Wewe Sakit Perut Akhirnya Saya Makan Makanan Situ Jam 12 Malem Saya Bangun Dan Saya Buang Buang Jam 12 Sampai Jam 2 Malem Saya Ada 7 Kali 6 7 Kali Saya Ke Toilet Bulat Balik Udah Nggak Solid Lagi Udah Fluid Langsung Udah Nggak Bisa Solid Lagi Udah Lemes Sekali Dan Saya Pikir Gimana Ini Lari Itu ya Dan Jam 2 Bangun Siap Siap Setengah 3 Kita Udah Jalan Dari Hotel Setengah 3 Pagi Sampai Keluar Dari Hotel Langsung Alphamat Beli Obat Minum Obat Sebanyak Banyaknya Sampai Ke venue Ke toilet 4 Kali Lemes Paul Habis Jadi Lemes Nggak Nggak Bisa Ngapa Ngapain Saya Berharap Tidak Keluar Di Tengah Jalan Aja Itu Jadi Ketika Start Semuanya Start Di Garis Start Gitu Ya Semuanya Excited Yes Yes Saya Aduh Gitu Jadi Saya pikir Ya Sekuatnya Saya Jadi Saya Lari Sama-sama Teman-teman Nemenin Gitu Ya Saya Surpres Saya Masih Bisa Lari Lari Sampai 10 Kilo Lumayan Puji Tuhan Tapi Setelah 10 Kilo Ada Alphamat Kenapa Alphamat Begitu Berkesan Kali ini Nggak Minum Ke Toilet Jadi Selama Lari Saya Bisa Ke Toilet Saya Nggak Bisa Lari Kenceng Bukan Karena Lemes Karena Saya Takut Saya Lari Kenceng Keluar Di Tengah Jalan Jadi Saya Begitu Lemes Di Hadasi Lemes Perutnya Sakit Bunyi Masih Ada 32 Kilo Bayangin 32 Kilo Mau Tau 32 Kilo Gimana Itu Geraha Family Sido Pepe Pulang Pergi Nggak Satu Jalan Pepe Gitu Jadi Saya Cuma Bilang Tuhan Tolong Saya One Thing Satu Hal Yang Saya Lakukan Saya Cuma Fokuskan Pikiran Saya Bukan Dengan Kesakitan Saya Saya Fokusnya Simple Saya Udah Hitung Saya Hanya Perlu Satu Kilo Sepuluh Menit Dalam Satu Kilo Sepuluh Menit Saya Biasanya Satu Kilo Lima Ampe Enam Menit Hari Itu Saya Cuma Fokus Satu Kilo Sepuluh Menit Satu Kilo Sepuluh Menit Satu Kilo Sepuluh Menit Saya Cuma Fokus Dari Satu Kilo Ke Satu Kilo Ke Satu Kilo Ke Satu Kilo And I Just Did it Gak Pake Berhenti Minum Ya Allah Lagi Satu Kilo Satu Kilo Satu Kilo Saya Gak Pernah Secapek Itu Saya Gak Pernah Sesakit Itu Saya Gak Pernah Pengen Mati Seperti Kayak Itu Tapi Disitu Saya Belajar One Thing About Our Mind Tentang Pikiran Kita Kalau Kita Disiplinkan Pikiran Kita Untuk Tidak Menyerah Untuk Bisa Melangkah Lakuin Aja Bagian Kita Lakuin Aja Bagian Kita At The End Bukan Hanya Saya Finish Tapi Orang Orang Yang Menyalip Saya Ada Beberapa Orang Di Kilometer Terakhir Saya Salip Saya Sikat Sikatnya Gak Kaya Flash Cepet Sikatnya Gini Saya Lari Begitu Sudah Lewat Pikiran Sudah Sampai Eh Masih Di Depan Kok Masih Di Depan Lari Lagi Saya Jalan 32 Kilo 32,2 Kilo Sakitnya Luar Biasa Painful Bener Painful But I Did Itu Sesuatu Yang Fana Cuma Buat Dapet Kaos Sama Medali In this Life Dalam Kehidupan Ini There's Much More Masih Banyak Yang Tuhan Ingin Sediakan Buat Kehidupan Anda Tapi Berapa Berapa Banyak Dari Kita Menyerah Di Tengah Jalan Berapa Banyak Dari Kita Berkata Itu Bukan Buat Gua Itu Buat Orang Lain Berapa Banyak Dari Kita Katakan Ini Bukan Bagian Saya Makanya Penulis Di Ibrani Itu Dia frustrasi Come on Ayo Ini Buat Kita Semua Di Tempat Ini Ayo Ini Ada Rancangan Allah Yang Kamu Gak Bisa Lihat Hari Ini Tapi Ada Jangan Berhenti Sekarang Jangan Stop Sekarang Ayo Berjuang Ayo Kejar Panggilan Allah Itu Jangan Fokus Sama Dirimu Sediri Lagi Aduh 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 Sesuatu Yang Besar Ini Yang Tuhan Ingin Lakukan Dalam Kedupan Kita Semua Kalau Kita Bawa Katakan Iya Sesuatu Itu Bisa Menjadi Milik Kita Amin Yang Terakhir Yang Terakhir Yang Keempat Masih 23 Menit Masih Lama Amat Berarti Kita Pulang Lebih Awal Amin Yang Keempat Bukan Hanya Melatih Telinga Kita Untuk Mendengar Bukan Hanya Melatih Mata Kita Untuk Jauh Melihat Kedepan Atas Apa Yang Tuhan Ingin Kerjakan Dalam Kedupan Kita Bukan Hanya Melatih Pikiran Kita Untuk Berkata Ya Atas Semua Visi Misi Yang Tuhan Ingin Kerjakan Dalam Kedupan Kita Tapi Latihlah Mulutmu Juga Untuk Berbicara Yakobus Pasal 3 Ayat 2 Sampai 6 Sebab Kita Semua Bersalah Dalam Banyak Hal Barang Siapa Tidak Bersalah Dalam Perkataannya Seluruh Tubuhnya Kita Mengenakan Kekang Pada Mulut Kuda Sehingga Ia Menuruti Gendak Kita Dengan Jalan Demikian Kita Dapat Juga Mengendalikan Seluruh Tubuhnya Dan Lihat Saja Kapal Kapal Walaupun Amat Besar Dan Digerakkan Oleh Angin Keras Namun Dapat Dikendalikan Oleh Kemudi Yang Amat Kecil Menurut Gendak Demikian Juga Lidah Walaupun Suatu Anggota Kecil Dari Tubuh Namun Dapat Memegahkan Perkara-perkara Yang Besar Lihat Betapapun Kecilnya Api Ia Dapat Memakar Hutan Yang Besar Lidah Pun Adalah Api Ia Merupakan Suatu Dunia Kejahatan Dan Mengambil Tempat Diantara Anggota Tubuh Kita Sebagai Sesuatu Yang Dapat Menodai Seluruh Tubuh Dan Menyalakan Roda Kehidupan Kita Sedang Ia Sediri Dinyalakan Oleh Api Meraka Waktu Kita Semua Baca Ayat Ini Kita Tahu Bahwa Disitu Dikatakan Yang Pertama Lidah Adalah Kekang Pada Mulut Kuda Yang Kedua Kemudi Yang Amat Kecil Seperti Sebuah Sebagi Sebuah Kapal Lidah Ini Punya Kuasa Untuk Bisa Mengarahkan Kehidupan Kita Kemana Kita Pergi Ketika Lomba Di Bali Kemarin Itu Yang Saya Jaga Bukan Hanya Pikiran Saya Tapi Saya Jaga Lidah Saya Juga Karena Saya Tahu Ketika Lidah Saya Ngomong Iya Sakit Mules Nuk Gitu Ya Tambah Ditanya Teman Teman Are you Okay I'm Okay Dalam Arti Oke Jalan Aja Terus Gitu Ya Dan Berhenti Di Stop Gitu Ya Ada Teman Teman Yang Ngelewatin Saya Komil Oke Enggak Gitu Oke Oke Coba Tersenyum Sebisa Bisanya Saya Tersenyum Dan Tapi Di lidah Ini Di bibir Ini Saya Tahu Saya Tidak Boleh Katakan Sakit Walaupun Sakit Gak Perlu Dikomongin Kok Udah Tahu Sakit Tapi Saya Tahu Ketika Lidah Ini Mengaku Malah Tambah Tambah Sakit Jadi Yang saya Lakukan Saya gak Denied Situasi Yang Ada Tapi Saya Klaim I'm Okay I can Do it I can Survive God Is With Me Bersama Dengan Tuhan Aku Bisa Melakukan Mujizat Bersama Dengan Tuhan Aku Bisa Lakukan Perkaya Besar Perkaya Dasyat Perkaya Luar Biasa Amin Jadi Waktu Saya Lakukan Itu Gak Komplain Gak Gak Bilang Aduh Mataharinya Panas Perutnya Sakit Makanannya Ngedak Ininya Apa Sometimes In life We don't have That luxury Kita Gak Punya Kemewahan Itu Keadaan Kita Gak Enak Bahwa Orang Sakit Mungkin Repot Tidak Nyaman Gak Perlu Kita Katakan Itu Tapi Kalau Kita Mengatakan Hal-hal Yang Dengan Iman Kita Dengan Janji Kebenaran Firman Tuhan Saya Percaya Kita Akan Diberkati Amin Bicara Tentang Lidah Saya Sangat Diberkati Dengan Lagu I.D.Claire Ternyata Saya Banyak Banget Belajar Dari Lagu I.D.Claire Lagu I.D.Claire Ini Begitu Mengubah Kehidupan Saya Waktu I.D.Claire Dikeluarkan Hampir Tiap Hari Saya Dari Rumah Ke Kantor Itu Dengerinya I.D.Claire Satu lagu Itu A.D.Claire Pulang I.D.Claire Pulang I.D.Claire Gitu Ya Dengerin Itu Nanti Kita Nyanyi Karena Lagu Ini Sangat Luar Biasa Menurut Saya Kenapa Luar Biasa Karena Ketika Kita Berdoa Banyak Dari Kita Itu Bukan I.D.Claire Tapi Biasanya I.Claim Kalau Kita Berdoa Misalnya Sakit Kita Doanya Saya.Claim Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Minta Kesembuhan Terjadi Tapi Kalau Kesembuhan Tidak Dikasih Gimana Dalam Nama Tuhan Yesus Aku Minta Untuk Berkat Tuhan Tercurah Atas Kehidupanku Pekerjaanku Bisnesku Karirku Aku Minta Tapi Kalau Tidak Dapat Saat Itu Gimana Mau Klaim Terus Mau Minta Terus Mau Kapan Minta Terus Jadi Waktu Saya Dengar Lagu I.D.Claire Itu Luar Biasa Waktu Saya Sakit Saya Cuma Deklarasikan Bahwa Tuhan Adalah Jehova Rafah Gak Perlu Tahu Gak Perlu Tahu Kapan Ini Bisa Sembuh Karena Kalau Saya Tidak Disembuhkan Tidak Mengubah Fakta Bahwa Dia Adalah Jehova Rafah Faham Jadi Di Dalam Mulut Kita Ini Ada Puasa Yang Luar Biasa Kalau Saya Enggak Diberkati Itu Berarti Bukan Tuhan Enggak Baik Dan Dia Bukan Tuhan Yang Miskin Kenapa Dia Enggak Sanggup Memberkati Saya Tapi Ketika Saya Butuh Saya Butuh Berkat Secara Financial Saya Cuma Deklarasikan He Is Jehovah Jairah Allah Yang Mencukupkan Beda Beda Banyak Ketika mulut Kita Mengarahkan Dengan Doa Yang Berbeda Sikap Kita Akan Berubah Hati Kita Akan Berubah Ini Saya Tulis Beberapa Perbedaan Antara I I Claim Sama I Deklar Kalau I Claim Saya Meminta Fokusnya Sama Kebutuhan Kita Tuhan Aku Sakit Berkati Aku Ya Tuhan Sembukan Aku Tuhan Aku Butuh Uang Ya Tuhan Fokusnya Sama Kebutuhan Kita Berkati Aku Dengan Keuangan Tuhan Tuhan Aku Jomblo Kasian Aku Tuhan Teman-teman Aku Udah Pacaran Semua Tuhan Malam Minggu Pro M Semuanya Gandeng Sesuatu Saya Masa Gandeng Tas Kresek Kan Gak Enak Tuhan Fokusnya Sama Kebutuhan Kita Tapi Kalau Adikler Fokusnya Sama Kebaikan Tuhan Ya Fokusnya Sama Kebaikan Tuhan Kalau Claim I Claim Fokusnya Sama Kelemahan Kita Ketidak Mampuan Kita Fokusnya Sama Apa Yang Kita Tidak Punya Kalau I Claim Gak Punya Uang Gak Punya Pacar Gak Punya Apa Lagi Gak Punya Mobil Gak Punya Rumah Fokusnya Dengan Apa Yang Kita Gak Punya Tapi Kalau Adikler Fokusnya Sama Apa Yang Tuhan Punya Tuhan Punya Langit Bumi Dan Segala Isinya Tuhan Punya Segala Sesuatu In store For us Disiapkan Bagi Orang Yang Mengasihi Dia Kalau Anak Saya Minta Terus Saya Tersinggung Dia Pikir Dedinya Gak Punya Apa Dia Pikir Dedinya Gak Baik Apa Kalau Saya Belum Kasih Bukan Saya Gak Punya Kalau Saya Gak Kasih Karena Belum Waktunya Itu Baru Bapak Di Dunia Apalagi Bapak Kita Di Surga So Didah Bibir Kita Ketika Berdoa Juga Bisa Fokusnya Beda I Claim Fokusnya Sama Siapa Sama Siapa Kita Tapi Kalau I Dik Fokusnya Sama Siapa Tuhan Dalam Kehidupan Kita Beda Doa Anda Bagaimana Hari Ini Apa Yang Kau Ucapkan Dalam Doa Doamu I I Klaim Fokusnya Sama Hasil Akhir Kalau Jodoh Belum Dapat Doa Belum Dijawab Uang Belum Dapat Belum Diberkati Doa Belum Dijawab Badan Belum Sembuh Dari Sakit Doa Belum Dijawab Karena Fokusnya Sama Hasil Akhir Tapi Kalau I declare Itu Fokusnya Sama Proses Bersama Dengan Tuhan Taukah Anda Kalau Anda Masih Hidup Dan Menafas Bisa 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 Menikmati Semuanya Ini Itu Udah Puji Tuhan Kalau Anda Hari Ini Gak Punya Uang Tapi Masih Bisa Datang Ke Pro M Beribadah Tempat Ini Masih Bisa Ada Ongkos Datang Ketempat Ini Gak Jalan Kaki Kalau Anda Jalan Kaki Masih Anda Jalan Kaki Gak 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 Tuhan Masih Kekasih Kekuatan Kasih Berkat I Declare Fokusnya Sama Tuhan Berjalan Bersama Dengan Tuhan Karena Fokusnya Udah Gak Sama Diri Lagi Diri Sendiri Lagi Disitu Beda Yang Banyak Banyak dari kita Memegang hidup kita Sampai Erat Erat Sekali Harus Begini 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 Let go And let God Do Something For You Lepasin Lepasin Dan biar Tuhan Kerjakan Sesuatu Dalam Kehidupan Rubah Doamu Saya Percaya Immanuel Allah Beserta Dengan Kita Amin Itu Tangan Mari Kita Sama Sama Kita Nyanyi Lagu Ini Renungkan Apa Yang Saya Sampaikan Terakhir God Tuhan Ingin Lakukan Banyak Hal Saya Saya Ini Gak Pernah Nervous Seriously Gak Pernah Nervous Tapi Tadi Saya Gemeteran Sebelum Naik Panggung Karena Saya Tahu Tuhan Ingin Lakukan Perkalan Besar Dan Dasyat Dalam Kedepan Anda Semua Moment After Moment Moment After Moment Moment After Moment Dan Itu Bisa Terjadi Dalam Kedepan Anda Amin Kita Deklarasikan Dia Dalam Kedepan Kita He Is Emmanuel Let's declare Let's Sing King of the universe Humble himself Died on the cross He Stored the broken life And give eternal life And I declare And I declare Jesus, Tower of strength Jesus, Tower of victory Jesus, Tower of hope You hold my future You hold my future Jesus 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 Seeking of the universe King of the universe Humber himself died on the cross Restore the broken light And we return alive Let's declare Jesus Jesus Power of hope You hold my future You hold my future Jesus Power of strength Jesus Jesus Power of victory Power of victory Power of victory Jesus Power of victory Jesus Power of strength Jesus Power of victory You hold my hope You hold my future You hold my future Jesus 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 Power of victory Jesus Power of victory Jesus Power of victory Jesus Power of victory Jesus You hold my future You hold my future You hold my future Jesus 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 And Amen 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 Malam hari ini, mari kita taruh segala masalah kita, segala pergumulan kita, segala tantangan yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Allah kita, Allah yang tahu, Allah yang baik, dan Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah yang kau hadapi. Tapi semakin kita fokus dengan keadaan kita, masalah kita, problema kita, akan seperti benang yang kusut. Mungkin gak ketemu jalan keluarnya, karena jalan keluarnya gak ada di dalam diri kita. Tapi biar malam hari ini, kita dedikasikan seluruh kehidupan kita, untuk misinya, untuk panggilannya, untuk rencananya. Untuk sesuatu yang besar, yang melebihi dari pikiranmu, yang lebih besar dari impianmu. Dan rencana Allah, selalu tidak berpusat pada diri Anda, tapi selalu berpusat pada dirinya. Angkat tanganmu dimanapun kau berada hari ini. Tuhan, berkati setiap cemahat pro-endil pati ini. Kami berhenti, untuk melihat diri kami sendiri. Tapi kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada engkau saja. Tuhan dan juruselamat kami, yang telah menebus kehidupan kami. Yang punya rancangan yang besar, bagi kami. Kami serahkan hidup kami, ya Tuhan, ke dalam tanganmu. Berkati setiap cemahat pro-endil tempat ini. Berkati, ya Tuhan, segala usaha mereka. Berkati segala sesuatu yang mereka lakukan, ya Tuhan. It's not about them. It's not about them. But it's all about you. It's all about you. Mari jemaat Tuhan, kita sembah dia. Sekiraba bahsa. és Terima kasih. 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 tanganmu, semak proem yang sangat dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berita kemenangan firman Tuhan dalam hidupmu bukan hanya mendengar tapi engkau menghidupinya terjadi sebuah importasi kehidupan yang terus menjadi sumber kehidupan dalam hidupmu, sebab firman Allah yang membuat kita berapi-api firman Allah yang membuat kita menyala-nyala bagi Tuhan, dan apapun yang engkau lakukan ketika nama Yesus dimuliakan maka dibuatlah menjadi berhasil hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya yang percaya diberkati oleh Tuhan katakan sama-sama, Amen Haleluya